Intro Jadi gak boleh ada Sembaga yang mengundang juga boleh Media boleh diotorisasi mengundang Universitas bila diotorisasi mengundang Karena ini mempengaruhi elektabilitas Di kita ini kacau Elektabilitas dulu baru nominasi Padahal dalam demokrasi Nominasi dulu baru bicara elektabilitas Orang tarung dulu dengan nominasi yang dia punya Baru dapat elektabilitas Kayak PDIP Ya dia nyalankan Puan Maharani bukan Ganjar Harusnya Karena partai pasti milih Puan Maharani kan Dengan otoritas partai yang sistemnya Kayak sekarang Maka Puan Maharani bertarung setahun ini Atau sebelas bulan ini Untuk merebut elektabilitas Dan gak apa-apa partai politik Ya dia spekulasi mencalonkan Puan gak apa-apa Karena PDIP mungkin punya keyakinan Bahwa kotil efek gak penting Buat dia karena partainya sudah settle Gak apa-apa dia tarung aja Baru enak nanti kita bisa adu Anies Baswedan bersama Ganjar Anies Baswedan bersama Puan Kelihatan lah partai punya jubir Jubir-jubir partai bicara tentang ideologi partainya Bukan gak jelas Kalau sekarang kan gak jelas Orang seperti Anies Baswedan Gak berani ngomong ekstrim Gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim Atau yang radikal Atau dia mau ngapain itu gak berani Kenapa? Karena dia takut Dengan omongan dia sebelas bulan ini Gak jelas Punya efek kepada masa Yaitu elektabilitas Punya efek kepada bohir Wah kalau presidennya kayak gini Saya gak mau bayar dong Kan begitu cara bohir itu berpikir Bahaya nih kalau orang Kalau ini yang kita calonkan Atau partai politik Partai politik bilang Waduh kalau kayak begini Cara ngomongnya calon kita Bisa tergerus partai kita Jadi gini Bang Fahri Ini jadwalnya tuh agar Dicepetin gitu ya Jadwalnya Sehingga Maksudnya apa? Supaya bohir jadi tau gitu Supaya jadwalnya resmi Karena sekarang ini gak resmi Kasian Anies Baswedan Kasian Surya Paloh Ini jadwal gak resmi Belum apa-apa Dia udah mau disingkirkan Kasian bohir juga Bohir sih tenang-tenang aja Dia di belakang kan dia bayar di ujung Soal bohir ini loh Karena kan Bang Fahri ini Waktum partai gelora Begitu ya Kan mengkritisi Nasdem PKS Saya tau lah itu caranya Itu bandar belum deal Segala macem Tapi saya Seandainya partai gelora ini Bisa Mencalonkan juga Apa gak juga harus Bandar-bandaran juga Hitung-hitungannya Gini Kalau kita Ada jadwalnya Fundraisingnya juga dibikin resmi Harusnya tugas daripada kandidat itu adalah Menyampaikan visi-misinya Dan melakukan mobilisasi anggaran Mobilisasi apa namanya Apa namanya Fundraising Itu yang terjadi di negara-negara demokrasi maju Kalau kita boleh mengumpulkan uang dari publik Maka proses pengumpulan uang publik itu harus terbuka Hari ini si ini nyetol sekian Si ini nyumbang sekian Dan orang itu harus dilindungi Jangan karena dia nyumbang seorang kandidat Dia nanti dikriminalisasi dan sebagainya Baru real Sekarang kan gak ada fundraising Padahal longkosnya gila-gilaan Pertanyaannya uangnya dari mana Pohir Hamba Allah Hamba Allah itu Tapi begini Bang Ini telat ngomong kayak gitu Sekarang sudah akhir di ujung 2023 Aturannya emang kayak gitu Yang telat tidak boleh membuat Kita tidak mengatakan kebenaran Kebenaran harus diucapkan Meskipun terlambat Daripada kita tetap melanggengkan yang salah Karena kita menganggap kita telat Meskipun gak ada gunanya juga disampaikan Ya terserah ada gunanya Gak ada gunanya Ya karena aturannya tidak gitu Kita mengatakan yang benar Saya yakin Ini kalau tanya Partai Gelora Nanti mudah-mudahan Setelah Agustus tanggal 15 Kita dapat nomor punggung Kita mulai kampanye terbuka Agustus Apa ya bu Sorry Agustus Desember tanggal 15 Kan kita udah dapat nomor punggung Nah kita mulai kampanye Sistem yang benar gimana Sebab ini bikin bingung Ya tapi gak bisa dirubah sistemnya Sudah pasti kayak ini Ya terserah nanti mau berubah apa tidak Ada DPR Atau Mahkamah Konstitusi Atau Presiden Udah ditolak balik-balik Sama Mahkamah Konstitusi Tapi kita harus mengatakan yang benar Sebab ada yang kacau Dalam undang-undang Partai diwajibkan untuk Mencalonkan Presiden Lah kita belum punya tiket Bagaimana mau mencalonkan Orang gak punya tiket Katanya wajib mencalonkan Orang gak punya tiket kok Nah ini soal-soal yang sebenarnya Ada dalam anomali sistem Tapi gini Saya mengucapkan Apa yang benar dulu Terserah nanti Kalau di ujung Akhirnya kita harus pragmatis Ya ada argumennya Untuk pragmatisme Tapi sekarang kita ngomong ideal dulu Terima kasih telah menonton